Pemirsa pemerintah dukung masyarakat seberang Kota Jambi terkait penolakan pemberian izin alfabart di wilayah seberang. Ini salah satu upaya untuk melindungi pelaku UMKM agar tetap bangkit. Beberapa waktu lalu, sejumlah masyarakat seberang Kota Jambi mendatangi petung DPRT Kota Jambi, menolak keberadaan alfabart di wilayah seberang. Hal ini dianggap perlusak ekonomi masyarakat seberang Kota Jambi. Terkait hal itu, pemerintah menyatakan sikap siap melindungi pelaku UMKM dengan menolak masuknya alfabart ke seberang Kota Jambi. Meski demikian, pemerintah akan mengkaji kembali terkait pemberian izin, apakah dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. PJ Wali Kota Jambi Sri Perwaningsi mengatakan, jika kewenangan izin di pemerintah pusat, pihaknya siap untuk mendiskusikan dengan pemberian izin agar alfabart tidak masuk ke seberang Kota Jambi. Saya bersama Ketua DPRD Kota Jambi sudah sama-sama mendiskusikan prinsip bahwa pemerintah Kota Jambi bersama-sama DPRD tentu harus melindungi usaha ekonomi masyarakat. Nah, terhadap usulan itu nanti akan sama-sama kita bicarakan bersama, kita kaji secara lebih dalam. Kalau terkait dengan aspek kewenangan, tentu itu juga yang harus kita tindak lanjuti. Kita tidak mengerti ini apakah terkait dengan perizinan alfabart itu menjadi kewenangannya Kota Jambi. Kalau menjadi kewenangannya pemerintah Kota Jambi, saya bersama Ketua DPRD sudah sepakat tadi untuk kita setujui usulan dari masyarakat seberang itu untuk kita tidak bolehkan alfabart beroplasi di seberang. Namun demikian, sekali lagi karena ini adalah menyangkut dari soal perizinan tergantung nanti kewenangannya ada di mana. Nah, kalau bukan kewenangan Kota Jambi, saya dan Pak Ketua DPRD akan mendiskusikan dengan pemilik kewenangan itu. Sebelumnya, masyarakat seberang Kota Jambi merasa khawatir jika alfabart masuk ke wilayah tersebut. Mereka peranggapan pelaku UMKM tidak mampu bersaing dengan kehadiran alfabart. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.